Dan pemirsa Polda Metro Jaya membongkar praktik aborsi ilegal di kawasan Paseban, Jakarta Pusat. Dalam kasus itu, petugas menangkap tiga orang yang diduga sebagai pelaku aborsi ilegal. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Nadia Huta Galung dan jurukamera Adini Anissa dari Paseban, Jakarta Pusat. Ya Nadia, bisa Anda gambarkan situasi terkini di lokasi tempat praktik aborsi ilegal dilakukan dan apakah para tetangga mengetahui hal ini? Ya Nadia? Ya baik, pemirsa kami saat ini melaporkan di depan klinik praktik aborsi yang ada di Jalan Paseban, Raya, Jakarta Pusat saat ini masih disegel dengan garis polisi. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sejumlah warga, memang sebenarnya selama ini warga tidak mengetahui keberadaan daripada klinik praktik aborsi ilegal ini. Namun memang selama ini warga memang sudah mencurigai keberadaan tempat ini karena warga menganggap selama ini tempat ini merupakan klinik tanpa nama yang sepi pengunjung. Kemarin pada hari Senin 17 Februari 2020, polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP di lokasi yang berada di Paseban, Raya, Jakarta Pusat ini. Dan dalam olah TKP kemarin, polisi melakukan pembongkaran terhadap septi tank yang ada di klinik aborsi ini. Dan hal itu dilakukan untuk mengambil sampel jasad yang diduga merupakan, septi tank tersebut maksud kami merupakan lokasi untuk pembuangan janin hasil aborsi. Berdasarkan informasi yang kami terima dari Kabit Humas Polda Metro Jaya yaitu Yusri Yunus mengatakan bahwasannya untuk pembongkaran septi tank sendiri ini dilakukan setelah adanya keterangan dari tiga orang tersangka yang sebelumnya juga sudah ditangkap. Di mana mereka mengatakan bahwasannya dalam proses aborsi ini itu dilakukan dengan cara menghancurkan janin dengan menggunakan bahan kimia kemudian dibuang ke septi tank. Berdasarkan informasi yang kami terima, klinik ini sudah beroperasi kurang lebih selama 21 bulan dan bahkan sudah meraih keuntungan sekitar 5,5 miliar rupiah. Dan dalam masa beroperasi tersebut, klinik ini juga sudah menangani sekitar 1.600 pasien, diantaranya 903 orang sudah menggugurkan kandungannya. Untuk harganya sendiri, ini untuk kandungan usia 1 bulan harganya adalah 1 juta rupiah, kemudian untuk usia kandungan 2 bulan harganya adalah 2 juta dan untuk usia kandungan 3 bulan adalah 3 juta rupiah. Sementara kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporannya Rekan Nadi Huta Galung dan Juru Kamera Adini Anissa untuk laporan langsung dari Paseban Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.